Sejak minggu 5 April kemarin, pemerintah Indonesia memang telah menjalankan program wajib masker untuk semua sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Lalu pertanyaannya, masker apa yang sebaiknya kita pilih dan bagaimana cara mengenakan masker yang baik dan juga benar? Berikut laporannya untuk Anda. Saya ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker. Karena di awal WHO menyampaikan dulu bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit, yang sihat enggak. Tapi sekarang enggak. Semua yang keluar rumah harus pakai masker. 5 April lalu, sejalan dengan rekomendasi WHO, pemerintah telah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menyusul yang pertamanya pasien yang terkonfirmasi positif Corona. Masker memang penting digunakan oleh semua orang, terutama saat berada di ruang publik karena ada banyak sekali ancaman peparan virus. Memang sekarang sangat penting untuk mencegah penularan virus Corona lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Yang pertama, orang sakit memang wajib menggunakan masker agar tidak mengeluarkan ke yang lain. Yang kedua, kenapa orang sakit harus menggunakan masker? Karena orang dengan positif Corona sekarang sudah ada dengan tanpa gejala. Jadi enggak ada gejala sama sekali, kelihatannya sehat-sehat saja, dia enggak pakai masker, ternyata dia carrier, dia bisa mengeluarkan. Tak harus masker medis atau masker bedah untuk masyarakat umum. Masker kain menjadi pilihan terbaik. Selain bisa dicuci dan digunakan berulang kali, masker kain juga cenderung lebih mudah didapatkan. Bahkan bisa dibuat sendiri di rumah. Yang terpenting, masker kain harus terdiri dari tiga lapis. Efektivitas filtrasinya berkisar antara 10 hingga 60 persen tergantung bahan dan ketebalan masker. Namun untuk mendapatkan manfaatnya, penting untuk mengetahui cara penggunaan masker yang baik dan benar. Dan sebelum menyentuh masker untuk dikenakan, pastikan juga tangan Anda benar-benar bersih. Jika Anda memang di rumah ataupun ada akses untuk membersihkan tangan dengan air, dengan sabun, maka itu lebih baik. Namun jika tidak bisa, cukup menggunakan sanitizer saja. Dipastikan bahwa tangan Anda memang bersih. Berikutnya, dibersihkan ke seluruh bagian tangan Anda. Setelah itu, ambil masker bedah, maka yang bagian berwarna ini berada di bagian luar. Jangan menyentuh bagian masker. Lalu, ambil bagian karet ini, langsung dikaitkan ke telinga. Dipastikan ini pas, dan di bagian atas ini ada kawat untuk dipaskan di bagian hidung, sehingga memang untuk kita bernapas juga lebih nyaman. Dan tidak ada yang masuk melalui atas. Ini ditekan-tekan sampai pas. Ini sudah bisa. Dipastikan juga akan tertutup sampai dengan bagian dagu di bawah sini. Selama beraktifitas, jangan memegang bagian depan masker. Ketika memang sudah selesai digunakan, menggunakan jari telunjuk, ambil karet tadi, lalu langsung dibuang. Tangannya kembali dibersihkan lagi dengan sanitizer. Atau menggunakan air mengalir dan juga sapun. Tipe masker kedua adalah masker reusable, ataupun masker kain yang memang bisa dipakai dan cuci olah. Sama bagian dalam masker dan juga bagian luar masker ini, jangan dipegang. Menggunakan tali karet. Ada yang tipenya seperti ini, maka kita sudah mengetahui bagian dalam dan juga bagian luarnya. Langsung tepelkan di bagian hidung. Dan juga sampai ke dagu. Kurang lebih sama, ketika selesai memang digunakan, langsung lepas. Dan ini harus dicuci. Satu hari maksimal satu kali pakai, jadi langsung dicuci. Esoknya akan bisa digunakan kembali. Penggunaan masker kain atau masker apapun perlu dibarengi upaya penjagaan lainnya agar perlindungan terhadap COVID-19 bisa optimal. Mulai dari rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik. Hand sanitizer hanya digunakan saat sulit mendapat air bersih. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan lipatan siku. Serta hindari menyentuh area mata, hidung dan mulut. Disiplinlah dalam menerapkan social distancing dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Hindari keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Serta pastikan daya tahan tubuh Anda dalam kondisi baik dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin, kendalikan stres, tidur cukup dan tidak merokok. Reza Helmi, Jakarta. Terima kasih telah menonton!